Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vela terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini kita ada misi khusus Jadi singkat cerita gue ini lagi melakukan perjalanan mini trip Jadi dari Jakarta menuju ke Lampung, Lampung menuju ke Jambi, Jambi menuju ke Pekanbaru Pekanbaru nanti akan menuju ke Palembang dan Palembang akan kembali lagi ke Jakarta Sebenernya ada satu misi khusus yang gue lakukan Yaitu adalah menjemput si kuning Belum punya nama Ini adalah line up terbaru Dari HSRW Ini mobil BMW F30 Udah kayak orang Barat belum gue ngomong ya Ini F30 BMW yang kita bangun yang akan kita modifikasi total Akan kita bikin jadi mobil cantik Oke Langsung aja yuk kita lihat Apa saja sih Dan kenapa kok sampai ke Pekanbaru Oke Ini dia video mobil terbaru dari Tim HSR Nah seperti yang kalian bisa lihat Boy Jadi di bagian atas ini ada stiker Creative Auto Modified X HSR Wheel Karena memang mobil ini dibangun di Creative Auto Modified Salah satu bengkel modifikasi yang ada di Kota Pekanbaru Yaitu miliknya Bang Harpit Nah Bisa dibilang kita Apa ya Jadi waktu itu kita beli F30 Dan kebetulan mobil ini Diesel Jadi Gak pake bensin Tapi pake diesel Jadi irit ya bensinnya ya Kok irit sih Ya kan gak beli bensin ya Ya jadi Gak usah beli bensin Jangan jangan dikasih bensin Nah ini mobil kita kirim ke Pekanbaru Untuk dibangun seperti ini Nah kebetulan untuk di Pekanbaru ini Pengerjaannya sudah selesai Dan mungkin sebentar lagi F30 ini bakal kita Bawa balik ke Jakarta Cuma kayaknya gak mungkin kalau dibawa jalan Karena Kondisi jalan di lintas Sumatera itu Lagi ngeri banget Lagi banyak banget Lobang-lobang Segala macem Itulah makanya kenapa gue bilang Kayaknya gak mungkin lah Kalau misalnya bawa jalan Awalnya gue kepikiran Pulangnya itu pengen gue bawa jalan Ya kan Tapi Setelah gue jalan kesini Dan gue melihat situasi seperti ini Kayaknya Gak deh Towing aja Ya Nah sebelumnya gue juga mau terima kasih banyak Buat Bang Harpit dan Creative Auto Modified Yang udah berhasil Menurut gue Merubah tampilan F30 yang Dari standar diesel Kayak gini Menjadi seperti ini Kita akan lihat Nah kebetulan untuk di Pekanbaru ini Yang kita kerjakan itu adalah Di bagian Fitment kaki-kaki Dan di bagian Body walk Oke Jadi untuk bagian Interior Engine Audio Itu belum kita sentuh Oke Jadi ini adalah tahap pertama Yaitu Bagian Kaki-kaki dulu Yuk kita lihat bagian kaki-kaki Nah seperti yang kalian bisa lihat boy Untuk bagian Under carriage nya Di bagian kaki-kaki Ini udah kita colok Pake file HSR Forge Ring 19 Yang dimana ini custom Ya Impossible is nothing Asik HSR Forge Oke Nah ini Konstruksinya adalah Two-piece Nah nanti ada detail velg nya Di bawah sini nih Lebar sekian Ya ini kalau gak salah Di bagian depan ini Lebar 10 Dengan ET nya 30 Ini Udah gitu kita pakein Ban 255 35 Ring 19 Dari Acelera Radial ATN Nah Untuk penunjang Pengeremannya Kita sudah pake Big bracket dari HSR Saya lupa nih Saya saya berapa nih Kalau gak salah 255 deh Kalau gak salah 255 Apa 285 gitu Ring Apa 6 pot Jadi Jadi Dari bagian Kaki-kaki bagian depan tuh Kalau udah kayak gini Tampilannya tuh Jadi enak banget gitu ya Enak dilihat Gimana menurut kalian boy Nah sekarang kita lihat Bagian belakang Nah Untuk bagian belakang ini Gue lupa nih Kalau gak salah Lebar 11 deh 11 atau 11 tengah Gue lupa Nanti gue tulisin di Deskripsi deh disini Ya Nah terus Di bagian belakangnya Kita pake BBK juga Ukuran 255 4 pot Jadi bagian depan Sama belakang itu Berbeda Bagian depan 6 pot Bagian belakang 4 pot Kenapa berbeda Supaya Pengeremannya tuh Gak duluan Kalau Depan belakang sama Ada resiko Bagian belakang tuh Lebih ngunci Nah Itu bahaya tuh Bisa Selonong boy Ya kan Nah selanjutnya Untuk bagian Penunjang kaki-kaki Kita Bisa ceper kayak gini tuh Gara-gara kita menggunakan Airsus Oke Sini boy Nah kebetulan Memang untuk bagian Trang setupnya Belum selesai Kita bangun Nah ini ya Jadi untuk bagian Kaki-kaki Kita udah menggunakan Airsus dari Air BFT Nah cuman memang Ini belum di Paten-patenin nih Lokasi-lokasinya nih Karena nanti Trang setupnya Mau kita gabungin Bareng dengan audio Wah Menurut kalian Kira-kira Audio yang cocok Buat mobil ini Kayak gimana Nah Komentar di bawah Oke Nah Tuh ya Lihat nih Tabungnya gede banget Ten Oke Kita tutup lagi Nah sekarang Kita mau lihat Bagaimana Bodywork Dari F30 Kuning ini Yuk Yang pertama Mumpung kita ada di belakang Langsung aja Ini gue kasih lihat Di bagian belakang ini Kita tambahin Yang namanya Ducktail Spoiler 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 Ya nih Ini spoilernya Full carbon Original carbon nih Tuh Dengan desainnya Jadi di bagian tengah Memang agak dipatahin dulu Sedikit Terus di bagian belakang Bagian Diffusernya Disini juga kita Kasih carbon Sama di Samping kiri kanan Dari si body kitnya Kita kasihin carbon Udah gitu Untuk di bagian belakang Sudah kita Tambahin disini Exhaust dari Sakrapovic Sakrapovic Susah juga namanya Dari Sakrapovic Nah pastinya Walaupun sudah diganti Body kitnya Tetap kita menggunakan Sensornya Karena bahaya Kalau mobil gak ada sensor Nanti mundur-mundur repot Nah terus bagian Stop lampnya juga Sudah kita ganti Dengan model yang Aftermarket Untuk stop lampnya Kebetulan Nah terus Dari bagian samping sini Kita lihat Nah ini kan Sudah ada penambahan Yang namanya White body nih Nah kalau ini Kebetulan white bodynya Ini kita Di bentuknya tuh Senatural mungkin Di bagian belakang White bodynya ini Kelihatan ada Ramnya disini nih Jadi untuk Air flownya ya Jadi kalau dari belakang Mobil ini tuh Bener-bener kelihatan Vemok banget loh Nah Ini berapa ya White bodynya nih Gede loh ini Mungkin sekitar 10 cm Nyampe nih kayaknya nih Untuk bagian belakangnya Terus di bagian samping ini Di side skirt ini Kita tambahin Kita ganti Pakai Karbon Nah Bagian sini kita Karbonin Dan Kita agak sedikit Sambungin ke bagian Fender ya Biar gak terlalu mati Karena kalau misalnya Cuma sampai sini doang Ini kuning Agak mati pasti Nah Makanya Kita tambahin lagi Dan di depan pun juga Udah ditambahin White body lagi nih Nah Yang paling gue suka nih Bagian depan itu adalah Nih bagian sini White body sini nih Jadi dia Sakan-akan kayak Ada Tambahan lagi Di sini nih ya Nah ini Ini hanya menunjang Sebenernya nih Menunjang tampilan Body kitnya nih Nah terus kemudian Dari bagian spionnya Sudah Kita cover Pakai Karbon ya Karbon ori tuh Terus bagian Cup mesinnya Ini juga kita Dimodifikasi Ini juga dibentuk Ulang Nah disini Kayak ada air scoopnya Nah di bagian sini Ada lukukannya nih Tuh Jadi Shape-shape nya Dan nut-nut nya Itu bener-bener Menurut gue Presisi banget Sangat-sangat presisi Bagus banget Nah untuk Headlamp nya juga Ini sudah kita ganti Aftermarket Nah yang paling temen ini Bagian bumper depan nih Kalau Di bagian depan ini Lipsnya udah dikasihin Karbon Nah modelnya ini Dibikin semacam Kayak Looks like BMW M2 ya Kayak M2 competition Makanya cakep banget Menurut gue Nah terus kemudian Di bagian grillnya Disini bener-bener Dibikin warna hitam ya Jadi mobil ini Bener-bener Cuman ada 3 warna Full kuning Hitam Dan Karbon Nah Kira-kira Inilah Tampilan Senjata baru Dari tim HSR Untuk menamaikan Dunia otomotif Di Indonesia Gimana menurut kalian F30 ini Perlu kita kasih nama apa nih Coba deh kalian Komentar di bawah Kira-kira nama yang cocok Buat F30 kuning ini apa Oke Segitu dulu video gue kali ini Sekali lagi gue ucapin Terima kasih banyak Buat Bang Harpid Dari Creative Photo Modified Keren banget Mantep lah Pokoknya ya Tinggal kita kirim ke Jakarta Dan Kita Mainkan Sektor-sektor lainnya Oke Segini dulu video gue kali ini Gue Aldirai Sendo Diri Jangan lupa Ingat velak Ingat HSR Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax